Hai pada buning kali ini apa aja yang diperlukan yang pertama adalah kunting ranting seperti ini dan yang kedua adalah gergaji ya seperti ini gergaji ini untuk ranting agak besar pakai ini oke ya kita mulai aja untuk dahan-dahan yang tidak diperlukan kita lakukan pemangkasan jadi dalam satu cabang kita sisahkan jika cabang tidak berdua cabang aja ini daun-daun yang tua kita rontok-rontoknya jadi seperti ini hasil gunungnya ya udah mulai bersih nanti habis ini kita mau pupuk dengan pupuk NPK supaya tumbuh lagi ini udah mulai bersih jadi setelah buning selesai ini batang yang sudah dipakas tadi kita kasih anti jamur biar tidak ada jamur biar tidak ada hama nya memang harus selatan ini ya karena ada banyak ya yang udah dipakas-pakas tadi ini kenapa kan sudah dipruning kelihatan rapi dan tinggal kita pupuk dengan pupuk NPK dan sampai jumpa di video selanjutnya